Kemudian sabar juga dalam beramal, ini juga ya, ini dalam mengamalkan ilmu juga sabar, sholat saja misalnya, itu butuh kesabaran. Apalagi mengamalkan amalan-amalan yang sunnah, butuh kesabaran. Intinya memang sabar itu secara teori hanya sangat mudah, tapi prakteknya tidak mudah. Nih, sulit, berat. Begitu juga sabar dalam berdakwah, apalagi sabar dalam berdakwah. Ini jelas sampai warakabin na'fal mengetahui Nabi Muhammad s.a.w. diangkat menjadi Nabi dan Rasulullah Allah, beliau mengatakan Tidaklah orang datang dengan membawa ajaran yang kau sampaikan, melainkan orang tersebut akan memiliki muskut. Jadi s.a.w. dalam berdakwah pasti akan ada cobaan. Makanya di surat Luqman, Allah berfirman, ini nasihat Luqman al-Hakim kepada anaknya. Wa'amur bil-ma'ruf wanha'anil munkar wasbir ala ma'asabak. Jadi ada perintah, Amar ma'ruf na'im munkar, terus diirikin dengan apa? Wasbir ala ma'asabak. Bersabarlah terhadap apa yang akan menikmahmu. Ini menunjukkan apa? Sudah merupakan kelaziman bagi orang yang berdakwah, dia akan mendapatkan banyak gangguan. Jadi keempat perkara ini, berilmu, mengamalkan ilmu, mendakwakan ilmu yang kita ketahui, dan bersabar. Ini adalah kunci keberhasilan. Agar kita tidak termasuk ke dalam barisan manusia yang merugi, sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Al-Asr. Makanya di akhir, penulis membawakan dalil surat Al-Asr. Wal-Asri, innal insana lafi khusr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian. Illa ladhina amanu amil salihati wa tawasabil haqqi wa tawasabil sabar. Jadi, seluruh manusia dalam kerugian. Di sini disebut dengan al-insana. Allah tidak mengatakan manusia rugi, tapi lafi khusr, manusia dalam kerugian. Jadi, seakan-akan manusia itu tenggelam dalam kerugian. Kerugian itu menerpanya dari segala arah, dari segala sisi. Baik dari depan, dari belakang, atas, bawah. Manusia itu terhimpit dalam kerugian. Bagaimana cara kita mengeluarkan dari himpit dan kerugian? Dengan empat kriterian tadi. Jelas? Nah. Jadi, Jemaah Al-Rahmukumullah. Ini dalil yang dibawakan oleh penulis. Makanya, para sahabat, itu di antara kebiasaan mereka. Kata siapa? Abu Madinah Ad-Darimi. Ini pentingnya untuk mengingatkan dengan membaca surat Al-Asr. Dahulu, kalau ada dua orang sahabat Nabi, saling bertemu, kemudian ketika dua orang ini hendak berpisah, salah satu dari keduanya akan membacakan surat Al-Asr. Sampai selesai. Baru saling menguncapkan salam kepada yang lain. Sebagai pengingat, agar kita tidak termasuk ke dalam golongan manusia yang merugi. Intinya ini surat Al-Asr adalah surat yang sangat agung. Sampai kata al-Mama Syafi'i. Beliau berkata, Kata al-Mama Syafi'i, seadanya Allah tidak menurunkan bagi manusia satu hujah, satu argumentasi pun selain surat Al-Asr, laka fathum. Ini saya sudah cukup bagi mereka. Apa makna ucapan Al-Mama Syafi'i? Maksudnya, kalau sekiranya Allah tidak menurunkan kepada manusia suatu tuntunan, bimbingan, kecuali surat yang pendek ini yang hanya terdiri dari tiga ayat, ini saya sudah cukup. Tidak ada surat-surat yang lain. Cuma tiga surat ini. Sudah cukup. Kenapa? Karena ayat-ayat ini merangkum jalan yang telah digariskan oleh Allah menuju ke selamatan. Tidak akan selamat dari kerugian kecuali melalui jalan yang telah digariskan oleh Allah tersebut. Gitu ya. Jadi, jamaah Allah ayat ini adalah peringatan bagi kita dalam jalannya kehidupan bahwa kita akan menghadapi hari akhirat. Allah SWT akan memberikan peringatan bahwa semua manusia akan memuai kerugian kecuali orang yang beriman yang didapatkan dengan ilmu beramal salib salib menasihati dalam kebenaran dan juga dia sabar dalam menjalani itu semua. hada farah men Geestakin Terima kasih.